Hai teman-teman ini banyak sekali yang bertanya ya kan banyaklah pokoknya orang-orang bertanya tentang pinjaman online atau biasa disebut vintage ya jadi masalahnya apa awalnya baik-baik tapi lama-lama jadi ditekan bang jadi kami ketakutan di ancamlah dilaporkan ke polisi di ancam akan dipenjara yang akan dipermalukan yang lancam disebarkan data-data macam-macam lah jadi akhirnya karena nggak mampu bayar dan ketakutan pinjam lagi sampai bisa tiga kali pinjam berlipat-lipat lah tiap hari katanya ditelepon tiap hari ditagi katanya kirim surat ada juga kirim surat menggunakan jasa pengacara kirim somasi takut-takut nanti di penjara kamu kamu laporkan ke polisi gimana itu bang katanya jadi rekan-rekan sebelum kita membahas hukumnya ya kan saya berharap ya rekan-rekan janganlah dengan gampang minjam uang yang persaratannya itu sampai sama sekali nggak ada gitu hanya KTP doang ya dan hanya karena iming-iming kan cuma cuma persaratan KTP bisa dapat duit belum-belom belah kita minjam kita nggak mau tahu nggak berpikir panjang bahwa nanti kita terjerat ya kan rekan-rekan akhirnya kita yang punya hutang tapi akhirnya kita yang merasa terjolimi kan aneh rekan-rekan seharusnya kan yang yang terjolimi yang punya yang punya uang kan karena uangnya nggak dibayar gitu ini jadi terbalik rekan-rekan yang terjolimi adalah yang punya hutang karena dialah yang didesak jadinya jadi menderita bukan lagi yang punya uang logikanya kan rekan-rekan kalau kita pinjam uang terus kita nggak bayar yang terjolimi kan yang pinjam uang yang sebenarnya ini ini udah terbalik kan yang terjolimi yang merasa dijolimi adalah yang punya hutang padahal kan tinggal bayar saja kan hutangnya kan jadi nggak terjolimi tapi sudah membengkak bank bayarannya nah itulah dia makanya udahlah janganlah ya nah kalau hukumnya rekan-rekan penuh nggak bayar pinjaman online ya atau nggak mampu bayar pinjaman online tidak akan dipenjara tidak bisa dilaporkan ke polisi ya kan hanya dengan memenjarakan orang kan harus lapor polisi ya kan tapi polisi tidak akan menerima ya kan ini pinjam meminjam utang piutang namanya berdata di pasal 19 nih undang-undang HAM ayat 2 nya tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang undang-undang HAM sudah menyatakan bahwa tidak boleh orang yang tidak mampu bayar utang dipenjara atau dikurung oleh penjara berarti melanggar hak lah jadi memang ini perdata rekan-rekan jadi kalian tidak akan dipenjara kalian tidak akan dilaporkan ke polisi ya semua nakut-nakuti saja itu kalau dia nyebarkan data pun bisa juga dia kena undang-undang ITE namun rekan-rekan janganlah jadi yang punya hutang yang merasa terjolimi kalau kita sudah sepakat minjam uang bayarlah tapi membengkak bang ya makanya jangan saya bilang juga nggak mikir kita kan nanti jadi begini begini membengkak jadi sekian nggak mikir pokoknya sarannya apa KTP udah nggak usah dibaca-baca lagi perseratan kasih KTP cairkan langsung mainkan duitnya akhirnya membengkaklah dia akhirnya merasa terjolimi kebalik-balik ya ya kan saya nggak membeda siapapun ya kan pada dasarnya yang salah kita kenapa kita mau minjam uang dengan bunga yang membengkak-bengkak sudah banyak korban bukan korban sebenarnya udah banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online ini tapi kita tetap juga ikut ikutan ya mudah-mudahan jangan lagi udah banyak sekali saya bahas tentang pinjaman online ini rekan-rekan saya harap sudah kita sudah paham semua hentikanlah itu pinjaman online lebih bagus minjam ke kooperasi ya kan kooperasikan kan sudah aturannya jelas Hai atau minjam ke teman lah mungkin ada teman yang banyak pinjam saja ada pepatah mengatakan ya karena kalau kita berkawan sama orang kaya ya kita bisa terjangkit kaya dan katanya ya kan jadi berkawanlah sama orang kaya bukan berarti kita nggak berkawan sama orang miskin semua dikawani ada orang miskin kawan juga tapi ada orang kaya jangan jauhi kawani juga namun barangkali nanti dia membantu kita kan nggak perlu ke pinjaman online tetap nonton channel Bang Benny supaya kita terindah lahir kesenang-wenangan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati